Shalom Ia membuat segala satu menjadi indah pada saatnya masing-masing Oleh karena itu kita bisa berkata bahwa God is good all the time Ia selalu merancangkan hal yang baik bagi kita Bagian kita adalah untuk belajar jalan-jalannya Mengikuti tuntunannya sehingga kita bisa mengalami bahwa God is good all the time Kasih yang sempurna telah ku terima darimu Bukan karena kebaikanku Hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku Layakanku untuk dapat memanggilmu Bapak kau pria yang ku pinta Saat ku mencari ku mendapatkan Ku ketuk pintumu Dan kau bukakan Sebab kau Bapakku Bapak yang dekat Takkan kau biarkan Aku melangkahnya sendirian Kau selalu ada Bagiku Sebab kau Bapakku Bapak yang dekat Kasih yang sempurna telah ku terima darimu Bukan karena kebaikanku Bukan karena kebaikanku Hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku Layakanku Layakanku untuk dapat memanggilmu Bapak kau pria yang ku pinta Saat ku mencari ku mendapatkan Ku ketuk pintumu Dan kau bukakan Dan kau bukakan Sebab kau Bapakku Bapakku Bapak yang kekal Takkan kau biarkan Aku melangkahnya sendirian Kau selalu ada Kau selalu ada Pagiku Sebab kau Bapakku Bapak yang kekal Kau Kau pria yang ku bintang Kau pria yang ku bintang Saat ku mencari Ku mendapatkan Kau ketuk pintumu Dan kau bukakan Sebab kau Bapakku Bapak yang kekal Takkan kau Takkan kau biarkan Aku melangkahnya sendirian Kau selalu ada Pagiku Sebab kau Bapakku Bapak yang kekal Kau selalu ada Pagiku Sebab kau Bapakku Bapak yang kekal Kau selalu ada Pagiku Sebab kau Bapakku Bapak yang kekal Lagu ini Sebenarnya diambil dari Matius 7 Mintalah Maka akan diberikan kepadamu Carilah Maka kamu akan mendapat Ketuklah Maka pintu akan dibukakan bagimu Nah bagi sebagian orang Mungkin mempertanyakan Apakah selalu Apakah selalu yang kita minta Pasti akan diberi Ya tentu ada hal-hal yang perlu kita pelajari Tapi memang itu firman Tuhan Ya Mintalah Maka akan diberikan kepadamu Carilah Kamu akan mendapat Ketuklah Maka pintu akan dibukakan bagimu Ada salah satu contoh Yang menarik di perjanjian lama Yaitu kisah mengenai Elkana Hana dan Penina Di 1 Samuel pasal 1 Nanti perlu baca dari ayat 1 ya Tapi Saya cuma mau terangkan beberapa ayat Dan pelajaran apa yang bisa kita dapat dari sini Banyak sekali sebenarnya Jadi saya kasih gambarannya ya Ada seorang pria namanya Elkana Elkana ini punya 2 istri Hana dan Penina Kalau kita baca kisah ini Nampaknya Istri pertamanya adalah Hana Tapi kemudian Barangkali karena Hana ini tidak punya anak Dia mandul ya Maka Elkana menikah lagi Dengan Penina Dan Penina ini punya banyak anak Lalu Kalau kita baca di ayat 5 ya 1 Samuel 1 ayat 5 Meskipun ia Yaitu Elkana Meskipun ia mengasihi Hana Ia Memberikan kepada Hana Hanya satu bagian Sebab Tuhan telah menutup kandungannya Ayat 6 Tetapi mandunya selalu menyakiti hatinya Supaya ia gusar Karena Tuhan telah menutup kandungannya Kalau kita baca di sini ya Yang menutup kandungan Hana Adalah Tuhan Dari sini Kadang-kadang ya Kita ini satu pelajaran ya Menarik sekali Banyak orang bilang Kalau Tuhan sudah menutup jalan Gak ada yang bisa buka ya Betul Itu betul sekali Gak salah Kalau Tuhan sudah menutup Gak ada yang bisa buka Kalau Tuhan sudah buka Gak ada yang bisa tutup Itu ada ayatnya di Kitab Wahyu Dan Kalau sudah dikatakan dua kali Tuhan telah menutup kandungannya Itu Berarti satu Kepastian Satu Hal yang sudah Gak bisa diubah Itu firman Tuhan Sebab Di perjanjian baru Dikatakan Oleh dua tiga orang saksi Satu perkara menjadi sah Jadi kalau sudah ditulis dua kali Tuhan telah menutup kandungannya Ini Nampaknya satu Satu hal yang gak bisa diubah Lalu lihat ayat 7 ya Demikianlah terjadi Dari tahun ke tahun Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan Penina menyakiti hati Hana Sehingga ia menangis dan tidak mau makan Ayat 8 Lalu Elkanah suaminya Berkata kepadanya Hana Mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan Mengapa hatimu sedih Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada sepuluh anak laki-laki Dan kalau kita baca lebih lanjut ya Bagaimana Hana ini begitu pedih Dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh Sampai dia bernasar Dan dia bilang Tuhan Kalau engkau berikan aku satu saja anak laki-laki Maka pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya Aku akan khususkan dia untuk engkau Untuk melayani engkau ya Dan Itu menjadi nazar dia Kita bisa belajar ini satu prinsip ya Kalau kita Mau menabur Kita gak punya sesuatu yang Misalnya ada proyek pelayanan ya Gereja mau Mau diperbesar Misalnya seperti itu Atau ada satu kebutuhan pelayanan Dan kita ingin sekali bisa memberi Firman Tuhan mengatakan bahwa Pemberian itu Diibaratkan dengan menabur Itu ada di 2 Korintus 9 Ayat 6, 7, 8, 9, 10 Ya bisa kita baca Bahwa Waktu kita memberi Dalam tutunan Tuhan itu Seperti benih untuk ditabur Dan kalau kita menabur benih Kita akan menuai hasilnya Lalu dikatakan juga Ada benih untuk ditabur Ada roti untuk dimakan Dan itu Tuhan berikan kepada kita Jadi prinsipnya Kalau kita punya berkat Ya punya sesuatu Punya uang Kita perlu belajar Bahwa sebagian itu Adalah benih untuk ditabur kembali Dan sebagian adalah Roti untuk dimakan Untuk dinikmati Dari kecil ya Coba belajar Kalau ada uang jajan Jangan dimakan semua Ya Ditabung malah bagus ya Tapi Sebagian itu benih Untuk ditabur Kalau benih itu Bukan untuk disimpan Bukan untuk ditabung Tapi untuk ditabur Lalu ada Yang untuk dimakan Dinikmati Ya jadi jajannya itu Dikurangi Ya kalau Suka jajan Misalnya Ya jajan macam-macam ya Sekarang ini kan Semua online Banyak sekali Mau minum Kopi Berbagai macam merek Itu ada Kalau biasanya bisa Tiap hari Ya kita bisa kurangi Misalnya Ya itu Latihan penguasa diri juga Supaya ada yang ditabung Itu pelajaran Penguasa diri Tapi Juga ada yang kita bisa Tabur Karena kalau kita menabur Kita memberi Dalam tutunan Tuhan Kita pasti menuai Nah Hana ini Melakukan prinsip itu Melakukan prinsip itu Tapi dia gak punya Benihnya Untuk ditabur Jadi dia minta Sama Tuhan Dan dia bilang Kalau engkau berikan aku Satu anak laki-laki Aku akan kembalikan kepada engkau Ya sebagai benih Untuk ditabur Dan Kemudian setelah Dia berdoa dengan sungguh-sungguh Ayat 19 ya Kesokan harinya Bangunlah mereka itu pagi-pagi Lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya Tuhan ingat kepadanya Ini menarik sekali ya Sepertinya Tuhan itu lupa Tapi doa Hana begitu lupa Sehingga ketika Elkana bersetubuh dengan Hana Tuhan ingat kepadanya Ya Ayat 20 Maka setahun kemudian Mengandunglah Hana Dan melahirkan seorang anak laki-laki Ia menamai anak itu Samuel Sebab katanya Aku telah memintanya daripada Tuhan Nah kita belajar disini ya Ketika Hana berdoa Supaya Dia diberikan benih ya Artinya diberikan seorang anak laki-laki Dan dia nazarkan Kalau Tuhan berikan kepada dia Maka dia akan jaga dengan baik Lalu dia akan serahkan Untuk dididik jadi hamba Tuhan Itu artinya dia mau Minta benih untuk ditabur kembali Dan kalau kita baca Ayat-ayat selanjutnya Pasal-pasal berikut ini Kita akan melihat bahwa Ternyata Hana punya anak lagi Punya 5 anak lagi Dan Jadi total dia punya anak Lebih dari satu Padahal dia awalnya cuma minta satu Tapi waktu dia berdoa dengan sungguh-sungguh Di ayat 19 dikatakan Ketika Elkanah berstubuh dengan Hana Istrinya Tuhan ingat kepadanya Ada bagian yang harus dilakukan juga tentunya Kalau kita berdoa ada hal yang perlu kita lakukan juga Nah sekarang saya mau kembali ke ayat 5, 6, 7, 8 ini ya Ayat 5 dan 6 kita melihat ini Tuhan telah menutup kandungannya Sesuatu yang sudah fix ternyata Bisa diubah Ini pelajaran yang berharga sekali ya Kau beri yang kupinta Saat ku mencari ku mendapatkan Saya kira Hana ini gak hanya berdoa ya Dia punya dasar Dia pernah dengar cerita nenek moyangnya Abraham itu sekian 10 tahun menantikan anak perjanjian Lebih dari 25 tahun Bisa 40 tahun ya Karena janji yang Tuhan berikan itu Pertama kali ketika Tuhan panggil dia keluar dari Urkasdim Kemudian dia nyangkut di Haran Waktu dia keluar dari Haran umurnya 75 tahun Dan ketika anak perjanjian lahir umur dia 100 tahun Jadi 25 tahun dia menantikan Belum termasuk ketika dia dari Urkasdim nyangkut di Haran Jadi saya percaya Hana tahu cerita itu ya Kemudian ketika Abraham sudah punya anak Ishak Ya Ishak kemudian itu menikah dengan Ribka Itu juga menunggu 20 tahun Sebelum akhirnya Ribka melahirkan anak kembar Esau dan Yaakub Dan kalau kita baca cerita mengenai Yaakub Istrinya Rahel Itu juga lama gak punya anak Sampai akhirnya melahirkan Yusuf dan Benyamin Jadi saya pikir ini Hana tahu cerita itu Makanya dia berdoa Dia tidak hanya meminta Tapi dia mencari Ya mencari Kalau kita sekarang ini Kalau kita mau berdoa Kita minta Kita cari dasar firman Tuhannya itu apa Jamji Tuhan itu apa Kita harus tahu Kita gak bisa minta sesuatu yang sembarangan Ada gak dasar firmannya Ada gak ayatnya Ada gak perintahnya Itu sebagai dasar untuk kita berdoa Jadi kita gak meminta Ngambang gitu ya Tanpa dasar Atau kita gak meminta seperti pengemis ya Dengan harap-harap cemas dikasih penggak Tapi kalau kita meminta dengan dasar firman Tuhan Kita tahu Bahwa Tuhan menepati janjinya Itu ada firmannya Walaupun setelah itu Ya kau beri yang kupinta Saat ku mencari ku mendapat Kuk ketuk pintu dan kau bukakan Ada yang ketiga Yaitu mengetuk Mengetuk itu menunjukkan ketekunan Artinya waktu kita berdoa itu Setelah kita tahu firman Tuhan Dasarnya ada yang kita minta ya Kita perlu tekun Melakukan bagian kita Dalam doa juga Baru kita bisa mendapatkan Apa yang Tuhan janjikan Sekarang saya mau fokus di ayat ke delapan ya Dari ayat tujuh saya baca dulu ya Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan Penina menyakiti hati Hana Sehingga ia menangis dan tidak mau makan Ayat delapan ya kita lihat Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya Hana mengapa engkau menangis Dan mengapa engkau tidak mau makan Mengapa hatimu sedih Ya perhatikan kalimat berikutnya nih ya Bukankah aku lebih berharga bagimu Daripada sepuluh anak laki-laki Nah ini Ini satu pertanyaan yang Elkana Sampaikan kepada Hana Dia mau bilang Mana bagimu lebih penting Aku sebagai suamimu Atau kah sepuluh anak laki-laki Ya kira-kira seperti itu Nah kalau kita baca firman Tuhan Ya ini satu kalimat Tapi kita perlu ingat bahwa di Alkitab itu Seringkali ada satu ilustrasi gambaran Bahwa misalnya di perjanjian baru ya Kristus dengan Jumaat itu dilambangkan dengan hubungan suami dengan istri Ya Kemudian Yesus dengan kita ya Sebagai sahabat Juga sebagai kekasih dan sebagai mempelai ya Jadi banyak sekali itu Nah kalau kita baca di sini Berarti kita bisa melihat satu gambaran Antara Elkana dengan Hana Elkana itu seperti gambaran Tuhan Ya Hana ini istrinya gambaran kita Atau gambaran Jumaat Ya Penina juga sama Jadi ada orang-orang Yang dipercayakan dengan buah pelayanan yang banyak sekali Seperti Penina Dengan berkat yang kelihatan oleh mata Seperti Penina Tapi ada juga orang-orang yang sepertinya Mandul dalam tanda kutip Tidak kelihatan mungkin buah pelayanan Atau tidak kelihatan berkat yang Tuhan janjikan Dan kita gak mengerti kenapa itu bisa terjadi Ada hal-hal yang di luar pengetahuan kita Sama seperti ada orang-orang yang didoakan berkali-kali Kok gak sembuh juga Ya kadang-kadang kita gak mengerti itu Tapi ingat tidak merubah janji Tuhan Bahwa dia adalah Tuhan yang menyembuhkan Walaupun faktanya Ada banyak orang-orang yang didoakan Oh hamba Tuhan mungkin pendeta sungguh-sungguh Tapi kok gak sembuh Ada pelajaran-pelajaran lain yang perlu kita ketahui Tapi sebagian mungkin jadi misteri Yang tahu hanya Tuhan dengan orang tersebut Orang tersebut juga mungkin gak tahu Sampai ketika dia sudah ketemu Tuhan baru dia tahu Sebagian juga itu memang gak mau sembuh Karena sudah melihat Isilahnya a glimpse into glory Sudah melihat satu percikan sekejap mata Yang melihat surga Jadi udah gak pengen sembuh Lebih baik langsung bertemu dengan Tuhan Ada hal-hal seperti itu Demikian juga ketika dikatakan Tuhan menghendaki supaya semua orang diselamatkan Faktanya tidak semua orang diselamatkan Karena ada kendak bebas ya Nah tapi kembali lagi ya Kalau kita melihat disini Elkana dengan Hana Elkana dengan Penina Hana dan Penina sama-sama istri dari Elkana Ini satu gambaran Hana dan Penina sama-sama anak Tuhan Ya Elkana ini melambangkan Tuhan Gatuh gambaran begitu Nah keintiman hubungan Elkana dengan Hana Harusnya menghasilkan anak Ya menghasilkan buah Ya buah pelayanan Kalau kita buat gambaran seperti itu Nah keintiman Elkana dengan Penina Ternyata cepat sekali Menghasilkan anak Menghasilkan banyak pelayanan ya Nah jadi kalau kita lihat dalam kehidupan kita Kita lihat sekitar ya Kalau kita bandingkan diri kita dengan orang lain Kita bisa kecewa Kita bisa melihat kita mungkin seperti Hana Orang lain seperti Penina Kita melihat dengan mata kita orang lain kok lebih diberkati Kok mobilnya lebih banyak Saya buru-buru punya mobil Ya motor aja gak punya Kok orang lain kok pelayanannya banyak sekali Kok orang lain gereja jumatnya besar sekali Ya jumatnya ribuan Waduh banyak sekali gitu ya Kok saya ini jemat 20 aja jadi susah gitu ya Udah megap-megap Lalu kita bisa kecewa Atau bisa juga Saya pernah beberapa kali ya Cukup lama bertahun-tahun pelayanan di satu gereja Gereja kecil Dia gak besar ya Tapi saya diberkati karena Orang yang lainnya disitu Ya sangat setia Nah saya berpikir Barangkali bukan panggilan dia Buka gereja ya Karena saya kesana Ada pemain musik ya Saya sih senang ya Menyampaikan firman Tuhan Dan dia juga orang yang haus Dia mau dengar firman Tuhan Tapi jumat yang hadir Gak sampai 10 Ya 5, 6, 7 Memang ruangannya kecil ya Dan cuma pakai single keyboard Ya saya Karena saya senang melayani Ya saya nyampaikan firman Tuhan Ya biasa aja ya Oke Ya dapat persembahan juga Dan ya enjoy saja Tapi sering saya berpikir Kok gak nambah-nambah jemaatnya ya Terus seperti itu Bertahun-tahun Sementara di tempat lain Saya melihat ada yang cepat sekali berkembang Nah kita gak tahu Nah lebih detail Kadang-kadang saya suka nyampaikan Coba lihat panggilan kamu apa ya Bisa jadi panggilannya bukan mengembalakan Orang kadang-kadang ikut-ikutkan Saya mau mengembalakan juga Karena mengembalakan gereja itu Kadang-kadang kayak punya perusahaan ya Kita bisa mengatur segalanya Kalau kita jadi pendeta Jadi gembala Kita bisa kelola dana dan sebagainya ya Tapi Apakah itu panggilan kita ya Kalau bukan panggilan kita Kita gak lebih dari mengerjakan suatu Perusahaan dengan cara kita ya Kalau menurut saya itu gak nyaman ya Mending sekalian aja Kalau lah perusahaan ya Kalau menurut saya pribadi ya Nah Akhirnya setelah bertahun-tahun Saya datang juga ke tempat tersebut Dan kelihatannya dia sudah gabung Dengan orang yang lebih senior Dan memang lebih besar jadinya ya Ya lumayan lah mungkin Berapa puluh ya Seratus mungkin lebih ada Lalu ada gedungnya juga dan sebagainya Nah kembali kepada cerita Hana ini Ini pertanyaan yang perlu kita renungkan Apa yang ditanyakan oleh Elkanah kepada Hana Ketika dia berkata begini Bukankah aku lebih berharga bagimu Daripada sepuluh anak laki-laki Ya mana yang kita lebih senang ya Kita tentu ingin ya Diberkati betul ya Itu janji Tuhan Kita ingin tentu dalam pelayanan Banyak orang tentu ingin berkembang pelayanannya Ya Dan itu tidak salah Itu sesuatu yang bagus Tapi seandainya Seandainya ada orang lain Yang kelihatannya dalam pandangan kita Lebih diberkati Ya Lebih kaya mungkin Pelayanannya lebih besar Bagaimana perasaan kita Apakah kita begitu mendambakan pelayanan seperti itu Dibandingkan Kasih kita kepada Tuhan Nah ini pertanyaan Elkanah kepada Hana Mana yang lebih berharga bagimu Aku Ataukah sepuluh anak laki-laki Kira-kira sepertinya Tuhan itu mau bertanya Yang mana lebih penting bagimu Aku Tuhanmu Ataukah berkat yang bisa ku berikan Entahkah itu Sepuluh kali lipat dan sebagainya Yang mana lebih penting Dan itu sebenarnya Satu pertanyaan yang selalu harus kita Kita camkan ya Karena tanpa sadar ya Kadang-kadang kita bisa terjadi Kita itu pakai Tuhan gitu Istilahnya Untuk mencapai Satu goal Satu ambisi kita Karena kita butuh pengakuan Sebenarnya Kalau saya kenal beberapa hamba Tuhan yang cukup dekat ya Artinya saya cukup dekat dengan mereka Saya melihat kepuasan mereka itu dengan Tuhan Bukan dengan pelayanan Walaupun pelayanan mereka itu Ya ada yang Yang jadi gede pelayanannya Ada yang kelihatannya gak gede Begitu-begitu aja Tapi gak bisa dipungkiri Bahwa orang ini jadi berkat bagi banyak orang Dia gak bangun gereja Dia gak bangun satu pelayanan Dengan satu label yayasan Atau gereja apa Enggak ya Tapi orang ini Sekarang sudah bersama Tuhan ya Tapi waktu dia hidup Di undang kemana-mana Saya punya kesempatan bersama beliau Cukup lama ya Dan saya melihat banyak hal Ada cerita-cerita di luar mimbar Yang kalau beliau siar itu sangat memberkati Dan saya lihat orang ini kenal Tuhan Dan orang ini lebih mementingkan Tuhan Dari pelayanan apapun yang bisa dia terima Sampai akhir hidupnya saya melihat orang ini Cinta Tuhan luar biasa Nah ini sebenarnya pertanyaan Elkana kepada Hana Itu dijawab oleh hamba Tuhan ini Dengan sikap hidupnya Bahwa bagi dia Tuhan lebih penting daripada pelayanan Tuhan di atas segala-galanya Nah jangan salah bahwa Tuhan pasti ingin yang terbaik buat kita Pada akhirnya Hana ini juga punya anak ya Namanya Samuel Dan buat saya itu luar biasa ya Kenapa? Karena dulu Ada satu teaching yang mengajarkan bahwa Jangan melawan kendak Tuhan Itu betul juga ya Nggak salah Tapi artinya begini Kalau Tuhan sudah bilang enggak yaudah Enggak jangan dirubah gitu Tapi kalau kita baca Alkitab ya Kita melihat Misalnya Sodom dan Gomorrah Mau dimusnahkan Itu sudah tawar-menawar Antara Abraham dengan Tuhan Artinya keputusannya bisa berubah Tergantung bagaimana tuh negosiasinya itu Waktu itu negosiasinya 10 orang benar Kalau nggak tercapai yaudah Ternyata nggak tercapai Akhirnya memang Sodom dimusnahkan Ada lagi yang lain Kalau kita baca itu Dan Allah mengubah pikirannya Menyesallah Tuhan Itu mungkin satu kalimat gaya bahasa ya Tapi kalau kita baca itu kita renungkan Bagaimana ketika Musa berdoa untuk orang Israel Dan Tuhan tidak jadi memusnahkan orang Israel Dan disini kita baca kisah mengenai Hana Dua kali dikatakan bahwa Tuhan sudah menutup kandungannya Tapi toh dia berdoa dengan sungguh-sungguh Dan akhirnya dia punya anak Dan ketika dia punya anak Ini anak yang luar biasa Anaknya dipakai oleh Tuhan sangat luar biasa Lewat Samuel Lahirlah dua raja Yang pertama Saul Dia yang mengurapi Yang kedua adalah Daud Dia juga yang mengurapi Dan Daud adalah raja Yang sangat disegani di Israel Sampai saat ini Dan dia disebut sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan Dan itu Tuhan pakai Samuel Untuk mengurapi Daud Kalau Hana tidak berdoa dengan sungguh-sungguh Menerima nasibnya begitu saja Maka tidak ada Samuel Mungkin ceritanya akan beda Jadi kita melihat ini ada orang yang mengasihi Tuhan Dan dia berdoa dan ternyata kita melihat apa yang dia naikkan Dalam doa Tuhan kabulkan Tapi saya percaya Bahwa sikap hati kita harus tetap Seperti apa yang Elkanah tanyakan kepada Hana Bahwa buat kita Tuhan jauh lebih penting Dibanding segala berkat yang dapat dia berikan Atau yang dia janjikan kepada kita Kalau kita punya prinsip hidup seperti itu Kita akan merasakan Bahwa memang dia baik setiap saat Bahwa God is love itu true Itu firman Tuhan Dan itu betul apa adanya Dan bahwa dia membuat segala sesuatu menjadi indah Pada saatnya masing-masing Dan pada akhirnya Kita bisa berkata Bahwa God is good All the time Amin Terima kasih